Aparat kepolisian Resor Beluh, Nusa Tenggara Timur berhasil mengamankan 8 warga negara asing asal Bangladesh karena menggunakan kartu tanda penduduk atau KTP palsu. Penangkapan dilakukan pada Minggu 10 Desember 2023 kemarin di kediaman Cornelis Pai Besi di Dusun Fatu Besi, Desa Takirin, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Beluh, NTT, yang berbatasan langsung dengan negara Timur Leste. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT, Komisaris Besar Polisi Arya Sandi, mengatakan para WNA ini diamankan karena mengantongi KTP dari Kabupaten Beluh, Kabupaten Sika, dan Kota Kupang. Delapan pengungsi Rohingya tersebut tidak bisa berbahasa Indonesia. Arya Sandi menjelaskan bahwa awalnya Babin Kam Timmas Takirin bersama perangkat desa dan tim pengawasan orang asing dari Satuan Intel Kampol Resbelu mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai keberadaan orang asing tersebut. Polisi dan petugas terkait langsung mendatangi rumah Cornelis pada minggu 10 Desember 2023 siang, sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Saat dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa para WNA asal Bangladesh ini tidak mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Lebih lanjut Arya Sandi menyampaikan bahwa para WNA tersebut juga kedapatan memiliki KTP dari wilayah yang berbeda di MTT. Proses penyelidikan akan terus dilakukan untuk mengungkap motif serta pelaku dibalik penggunaan KTP palsu tersebut. Mereka mengaku sudah sepekan tinggal dan ditampung di rumah Cornelis. Keberadaan para WNA ini tidak dilaporkan ke Ketua RT setempat padahal sudah satu minggu tinggal di rumah Cornelis. Setelah diamankan, pihak yang menyerahkan WNA ini ke pihak imigrasi Atambua untuk proses lebih lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. Para imigran gelap ini kemudian diamankan di rumah detensi imigrasi Atambua, Kabupaten Belu.